Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri menindak tegas Oknum Kepolisian yang membackingi konflik lahan pergebunan sawit di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sejumlah warga desa Saku Kabupaten Musi Banyu Asin mengadukan persoalan itu kepada Komisi 3 DPR RI. Warga meminta perlindungan hukum dan keadilan atas upaya kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan Oknum Kepolisian. Dalam konflik lahan sawit dengan PT Gorbi Energi, anggota Komisi 3 DPR RI Santoso mendesak tindakan tegas terhadap aparat yang diduga membackingi PT Gorbi Energi. Sementara warga yang dikriminalisasi diminta untuk segera dibebaskan. Santoso menambahkan, konflik lahan ini seharusnya dapat diselesaikan secara administrasi. PT Gorbi yang diduga dibekingi oleh Oknum, aparat kepolisian yang ada di Mabespori, inisialnya ITH, di mana dari yang bersangkutan akhirnya ada masyarakat yang ditahan dikriminalisasi dan masyarakat yang melaporkan kali ini adalah meminta kepada Komisi 3 agar dapat membebaskan masyarakat yang ditahan dan diselesaikan kasus ini secara administrasi, di mana keterlibatan Oknum yang tadi saya sebutkan supaya diberi sanksi oleh Kapolri, Menteri Dalam Negeri harus juga turun menyelesaikan konflik perbatasan wilayah ini. Konflik lahan yang terjadi sudah berproses di pengadilan negeri Palembang pada tahun 2020. Namun hingga saat ini, masyarakat yang mendiami lahan hingga puluhan tahun belum ada penyelesaian yang komprehensif. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!